Intro Tetap melaju saat diberhentikan oleh petugas pendisiplinan masker seorang pengendara sepeda motor terjatuh. Akibat insiden ini sempat terjadi keributan antara pemotor dan petugas Satpol PP. Inilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh saat diberhentikan oleh petugas kabungan pendisiplinan masker di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pengendara ini melaju dengan kencang mencoba menghindari razia hingga akhirnya terjatuh. Saya tidak terima terus terang saya bilang semakin negara ini seperti ini, ini saya dijolimin ini. Sempat terjadi keributan antara petugas Satpol PP dan pengendara sepeda motor karena pengendara menilai tindakan petugas dapat membahayakan dirinya. Beruntung keributan tak berlangsung lama usai kedua pihak saling memaafkan. Dalam razia kali ini belasan pelanggar yang tidak menggunakan masker terjaring razia. Kebanyakan dari mereka memilih sanksi sosial ketimbang denda. Hari ini pagi ini sementara 13 pelanggar termasuk satu denda administrasi. Ada berarti tiga? Tiga belas. Dua belas? Dua belas? Dua belas sanksi sosial, satu administrasi. Petugas mengaku angka pelanggaran pengguna masker menurun. Namun razia akan tetap dilakukan karena sebaran virus COVID-19 di Ibu Kota masih mengkhawatirkan. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Syahputra, AINews, melaporkan. Kelar operasi justisi di pasar Blok 3 Senen, Jakarta, petugas gabungan masih mendapati banyaknya pedagang yang tidak memakai masker dengan benar. Aksi protes pun dilontarkan para pedagang dengan berbagai alasan. Operasi justisi digelar siang tadi oleh petugas gabungan saat BOPP, TNI, dan Polri di tempat perbelanjaan Blok 3 Senen, Jakarta. Dari penyisiran di tiap-tiap toko, petugas masih mendapati banyaknya pedagang yang tidak memakai masker dengan benar. Tasdik pedagang yang justru protes dengan berbagai alasan. Mulai dari posisi masker yang turun dengan sendirinya hingga sedang mengajarkan anak-anak belajar online di dalam toko. Pada operasi kali ini, petugas menjaring 40 lebih pelanggar Dari Jakarta, Randi Sanjaya, ANYUS melaporkan. Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di kawasan Cilandak, Jakarta ditutup sementara pasca mahasiswanya positif COVID-19. Para mahasiswa dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan Tawar Pademangan untuk menjalani isolasi. Pasca terkonfirmasi lebih dari 100 mahasiswa positif COVID-19, Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ditutup sementara. Patugas gabungan dari pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ratusan mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran telah dievakuasi dari asrama kampus mereka di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam video amatir, para mahasiswa diangkut menggunakan tiga unit bus sekolah yang diiringi dua mobil ambulans menuju ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan Tawar Pademangan untuk menjalani isolasi. Dari informasi pihak gedung, Pak, ada berapa mahasiswa, Pak, dan apakah ada data jumlah yang ketakar? Mereka langsung bisa dilaksanakan. Evakuasi para mahasiswa ini dilaksanakan setelah 225 mahasiswa terkonfirmasi positif COVID-19. Sejumlah tenaga medis dan tim gugus tugas COVID-19 mendatangi lokasi untuk memastikan proses sterilisasi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Guntur Zulkarnadi, Ainews, melaporkan. Wakil DPR Republik Indonesia bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau salah satu hotel isolasi mandiri di Jakarta. Hotel tersebut menerima pasien tanpa gejala COVID-19 sejak 26 September kemarin. Wakil DPR Aziz Samsuddin bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau pelayanan dan fasilitas hotel kawasan Jakarta Pusat yang menjadi tempat isolasi pasien orang tanpa gejala COVID-19. Di hotel ini ada sejumlah fasilitas yang didapatkan oleh para pasien dan tenaga kesehatan. Antara lain, kamar tidur, makan tiga kali sehari, vitamin, dan wifi. Aziz Samsuddin memberikan sejumlah masukan agar pelayanan untuk masyarakat dapat maksimal. Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang juga bisa mendapatkan sejumlah fasilitas selama bertugas. Daripada pelayanan dan mekanisme, daripada prosedur masyarakat yang diinapkan di sini dalam rangka untuk mencegah dan membatasi penyebaran COVID-19 ini, kita lihat dari paparan manajemen baik dari sisi kebersihan, kemudian dari sisi kontrol dokter, tadi ada dokter Pras, kemudian juga dari sisi suplai konsumsi makanannya, dari sisi gizi dan segala macamnya itu semuanya dikontrol. Terima kasih pada Pak Aziz dari pimpinan DPR RI yang langsung mengecek, mengunjungi, memberikan masukan-masukan, dan atas dukungannya selama ini berbagai regulasi dan juga dukungan anggaran terkait penanganan dan penanggulan COVID-19. Tentu ini sangat baik, mudah-mudahan atas dukungan dan kerjasama selama ini dari pemerintah pusat, kita bisa segera mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kepolda Kalimantan Tengah memberikan kejutan bagi Danrem 102 Panju-Panjung Palangkaraya dalam rangka hari ulang tahun ke-75 TNI. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.